Intro Pasti kalian pendengar misteri gak habis pikir Ada yang megang tangannya, ada yang pegang kakinya, ada yang jambak rambutnya terus dicongkel matanya Kembali lagi di Suri Suara Misteri Pendengar misteri pada hari ini aku mau cerita nih Ceritanya tuh seru banget karena kita akan ngomongin sekte-sektean Nah kalau misalnya beberapa waktu yang lalu sekte ini lagi kayak diperbincangkan gitu ya Dimana-mana kita akan flashback lagi tentang salah satu sekte di daerah Jawa Barat Di salah satu daerah di Jawa Barat lah gitu Aku gak bisa sebutin ini dimana tapi yang jelas sekte ini pernah ada Oke jadi di aliran ini ya pendengar misteri Nanti kalau misalnya kamu mau ikut sekte saya kamu akan kaya raya Nah jadi dijanjiinnya itu kamu akan kaya raya Cuman kayak aneh banget karena banyak banget komitmen-komitmen yang menyalahi aturan gitu ya Salah satunya adalah mereka harus kayak ada upacara aneh yang dimana ada cewek ada cowok harus bertelanjang di dalam masjid Tuh aja kayak udah aneh banget kan Tapi sekte ini tuh kalau lo mau kaya raya lo ikutin gue Lo buka baju lo masuk masjid cewek cowok itu sama aja gitu ya disamaratakan Oke pendengar misteri jadi kalau misalnya kalian kayak masih awam gitu ya Enggak kok aku gak pernah denger Iya karena sekte ini tuh adanya tahun 1960 Terus tiba-tiba yaudah tenggelam aja gitu Karena pada saat itu terjadi bentrokan antara para pemimpinnya dengan militer gitu ya Tapi pada tahun kira-kira tahun 2009 lah ya Sekte ini tuh mulai lagi hadir ya Terus dikembangkan lah namanya tau gak sih apa Hakekok Balakasuta Ini adanya di padepokan di desa Seko Pendengar misteri jadi pada tahun 2009 Bisa kita bilang itu terjadi kerusuhan ya Karena masyarakat itu melakukan aksi membakar padepokan sekte Hakekok ini Apa sih kejanggalan dari sekte Hakekok Balakasuta ini teman-teman Jadi yang pertama Hakekok Balakasuta ini mewajibkan semua pengikutnya mengucapkan salam Sampurasun Kok Sampurasun? Kenapa Sampurasun? Itu kan bahasa Sunda Iya soalnya pengikutnya tuh rata-rata orang Sunda Terus ya sebagai seorang Muslim ya kita kan yang bener kalimat syahadat tuh ya ada lah gitu ya Tapi kalau dia kalimat syahadatnya itu dari sekte Hakekok Balakasuta ini lebih meyakini Amah sepuh dibanding Allah SWT dan Nabi Muhammad Oke yang ketiga poin ya ciri-ciri dari sekte Hakekok ini Kalau misalnya kita sebagai umat Muslim wajib menjalankan yang namanya sholat lima waktu Kalau disana tidak Jadi kalau misalnya mau sholat ya silahkan sholat Kalau enggak itu enggak itu jelas-jelas itu salah ya Terus selanjutnya yang keempat nih Kalau disana mewajibkan puasa sama kayak kita ya Jadi puasa harus sholat enggak harus gimana sih Terus yang kelima ini untuk zakat Jadi kalau di sekte Hakekok ini tidak dianggap wajib kalau dia enggak mampu Kalau misalnya wajib kalau misalnya kamu orang kaya kamu wajib zakat Kalau misalnya kamu bukan orang kaya ya kamu enggak wajib zakat gitu Terus yang keenam pertolongannya itu diutamakan mereka mintanya sama amah sepuh Bukan sama Allah subhanahu wa ta'ala Itu udah salah banget ya udah menyimpang Dan yang ketujuh itu pokoknya untuk sekte Hakekok ini Dia lebih percaya sama amah sepuh daripada sama Allah Sama malaikat, sama kitab-kitab Allah, sama nabi Pokoknya sama takdir Pokoknya semuanya tuh satu deh tujuan hidupnya cuma buat amah sepuh Nah ciri-ciri dari sekte Hakekok nih yang ke delapan Jadi dia itu di setiap bulan mengadakan pertemuan nih teman-teman Hari minggu, hari minggunya wage Terus nanti disana mereka itu dibacakan kidung Sunda dari kitab bernama Kitab Domek Domek apa Domek ya aku tuh enggak tahu dah pokoknya bacanya begitu lah ya Itu kitabnya mereka Jadi Tuhannya mereka itu amah sepuh, kitabnya amah domek Nah namanya lucu banget ya Terus yang ke sembilan, sekte Hakekok ini pokoknya menjanjikan lah Pokoknya kamu enggak usah-usaha, kamu enggak usah kerja Kamu pasti akan menjadi kaya raya kalau bergabung di kelompok kita Enak banget ya Nah yang ke sepuluh itu Jika pengikut ini keluar gitu ya Kan sadar gitu ya ternyata sekte ini enggak benar Terus mau keluar Dia akan kaya mengklaim nanti kamu akan terjadi bencana Kamu nanti akan celaka Ini tuh yang menjadi gempar adalah ketika si sekte ini teman-teman Ya serem banget Jadi dia tuh mandi Bugil gitu ya Tapi masalahnya dia tuh mandinya bareng-bareng Dirawa Jadi kayak aneh banget Akhirnya semua orang kan tersita gitu ya perhatiannya Kayaknya kan sekarang kita tuh realistis gitu ya Logika kita jalan Kalo misalnya ketemu Kalo aku sih enggak mau Kalo kalian gimana Oke pendengar misteri Hari ini aku akan cerita tentang pesugihan Kalo pesugihan di Indonesia ini Kayaknya bukan hal yang tabu Karena banyak banget kasusnya ya Kalo sekarang aku mau cerita tentang pesugihan monyet Kayak aku tuh kayak apa ya Mau ceritain ke kalian Karena ini tuh bener-bener aneh sih Jadi gini Ada seorang ibu ya Dia itu tukang pijat urut lah gitu Terus suatu hari dimintain tolong nih Ibu tolong dong ke rumah saya Anak saya tangannya patah gitu Terus kan ibu ini tuh sebenernya tukang urut Tapi yang di rumah aja gitu loh Kayak dateng deh ke rumah aja gitu Saya gak pernah mungkin kayak keluar-keluar gitu Di rumah aja ngurutnya gitu Tapi entah kenapa mungkin ya karena kondisinya tangannya patah Atau mungkin tidak memungkinkan si anak ini ke rumah Akhirnya ibu inilah yang dateng nih ke rumahnya Si anak tersebut Terus ibu itu dateng Sampai ke dalam rumahnya tuh kayak Ini apa sih? Kayak kalo orang Jawa tuh bilangnya kayak Kayak seminep gitu Kayak gerah banget Kayak mungkin Aduh gak nyaman lah ibu itu ya Tapi kan kayaknya udahlah dihiraukan aja gitu Karena kan kesitu niatnya mau Mengurut si anak itu At least kayak mau menolong lah gitu ya Terus nih Ibu itu mulai ngurut dong Ngurut si anak itu kan Ngurut-ngurut Tapi pada saat ibu itu mulai Kayak membantu untuk menyembuhkan Itu anak di rumah itu tuh Banyak banget yang namanya monyet berseliuran Jadi kayak ini kok banyak monyet gitu Cuman kan yaudahlah dia harus profesional kan Dia selesain lah Dia urut terus sampe anaknya selesai Akhirnya dia pulang gitu ya Terus ini nih Malam-malamnya Si ibu itu mimpi Kalo si bapak yang Tadi kan ada anaknya nih Anaknya tuh ada bapaknya ya Bapaknya itu Katanya berubah jadi monyet Jadi ibu itu mimpi Itu kan bapak yang Anak tadi ya kok Berubah jadi monyet Dia bilang gitu Dan disitu di dalam mimpi itu Si ibu itu kayak mendapat Wangsit nih Kayak ada Ada berita yang dia denger Dari keluarga Si anak yang dia pijat tuh Akan ada yang meninggal Nah Kesokan harinya Setelah mimpi itu kan kayak Ya udahlah itu mimpi kali ya Gitu toh si ibu itu Belum sempet ngeliat banget nih Sosoknya itu siapa gitu Yaudahlah bangun nih Besoknya Si ibu ini cerita nih Ke anaknya Ibu abis melihat Di mimpi tersebut Ada bapak Si anak yang ibu urut Tapi wujudnya monyet Terus si ibu itu Langsung ngomong ke anaknya Kayaknya di Minggu depan Ada kerabatnya Dari keluarga anak itu Dia yang meninggal Tau gak sih apa yang terjadi Dari mimpi itu Beneran terjadi Ada Mertua Si orang tua tersebut ya Yang meninggal dunia Di sabtu depannya Jadi dari mimpi itu Si ibu itu Si ibu itu ternyata Dikasih lihat gitu Apa yang akan terjadi Pendengar misteri Kalau cerita yang satu ini Menurut aku Bikin Terenyuh lah gitu ya Di samping kayak gak masuk Di akal Tapi kayak Ini beneran terjadi gitu Ada seorang anak kecil Umurnya 6 tahun Terus tiba-tiba Dia Muncul gitu ya Karena matanya itu terluka Lukanya juga bukan luka biasa Jadi dicongkel gitu loh Mata kanannya Dan tau gak sih Itu katanya Konon katanya ya Yang melakukan itu Adalah orang-orang terdekatnya dia Jadi yang mencongkel mata si anak itu Adalah Ibunya Ayahnya Kakeknya ya Pokoknya Orang-orang yang harusnya melindungi dia Gitu Oke Karena kan sebelumnya Sebenernya tuh Trigernya gini loh Beberapa waktu yang lalu Ya Kakaknya dia Itu sudah meninggal duluan Dengan cara yang tidak wajar Jadi kakaknya si anak kecil ini Meninggal Tidak wajar Tiba-tiba muncul Si anak ini Matanya kecongkel Nah kan jadi warga bertanya-tanya Gitu ya Apalagi kan ini kejadiannya Belum lama Jadi kayak Harusnya sih Untuk Kejahatan-kejahatan Yang sifatnya Kayak kearah Kearah-arah gaib itu Harusnya gak ada Gitu loh Kenapa ya Ini kakaknya meninggal Anaknya tiba-tiba Kecongkel matanya Akhirnya Semua warga ini tuh Kayak Ini kayaknya gak bener deh Kita harus periksa nih Bener aja kan Si keluarga ini tuh Menumbalkan Anaknya Untuk Pesugihan Pesugihan Masuk di akal ga sih Menurut kalian Hari gini masih ada Pesugihan gitu ya Apalagi sampai Anak yang jadi korban Di balik pencongkelan Mata sang anak ini Jadi bener nih Ternyata emang Orang tuanya Yang melakukan itu Secara sadar Jadi bukannya karena Terjadi gangguan jiwa ya Kalau misalnya Pendengar misteri kan Pasti mikirnya Itu kayaknya orang tuanya Gila deh Enggak Ini enggak sama sekali Jadi orang tuanya itu Sehat walafiat Semua keluarganya Sehat walafiat Jadi udah dilakukan nih Pemeriksaan di RSKD Dadi Ditemukan bahwa Dan ibunya Ayahnya Itu Sehat walafiat Tidak sakit sama sekali Gangguan jiwanya Juga enggak ada Gitu ya Jadi Mereka itu Secara sadar Ya ampun Sedih banget ya Jadi kayak sadar gitu loh Anak Dicongkel matanya Demi pesugihan Itu secara sadar Serem banget ya Jadi mereka itu Berempat Ada ayah Ibu Kakek Dan paman Yang dimana ini tuh Harusnya bisa melindungi Si anak kecil itu ya Tapi ternyata tidak Dia jahat banget Dia megangin itu Anak ya Jadi Tau gak gimana Cara Cara keluarga itu Mencongkel mata anaknya Pasti kalian Pendengar Misteri Enggak habis pikir Ada yang megang tangannya Ada yang pegang kakinya Ada yang jambak Rambutnya Terus dicongkel matanya Anak itu Kayak jahat banget kan Ya ampun Oke pendengar Misteri Kalau misalnya kalian Masih bertanya-tanya Itu tadi yang meninggal Kakaknya juga penyebabnya Apa sih Kalian pasti gak habis pikir ya Coba kalian tebak Diapain anak pertamanya itu Sampai meninggal Dicekokin Garem Pendengar Misteri Dua liter Gimana akhirnya gak Nyawanya ikut melayang ya Itu juga dicongkel matanya Aku tuh gak habis pikir ya Kenapa sih Untuk apa sih Pesugihan-pesugihan itu dilakukan Apalagi di era modern Seperti ini ya Oke jadi Pendengar Misteri Akhirnya dugaan warga Juga muncul Ketika mereka melihat Di rumahnya Si keluarga ini Itu sering banget Yang namanya Kumpul-kumpul nih Kayak Orang-orang Kayak 30 orang mungkin ya Kayak melakukan ritual ya Mungkin gak bakalan Terlalu Tersorot Kalau kayak cuman 5 orang 6 orang Ini 30 orang Di dalam satu rumah Dan melakukan ritual Dari situ Akhirnya warga tau Kalau keluarga ini Tidak benar Dan melakukan pesugihan Kalau gak sih Pendengar Misteri Ini tuh sedih banget ya Akhirnya kan Sang adik juga ikut Kakaknya berpulang gitu ya Akhirnya meninggal dunia Nah dari situlah Polisi akhirnya Aduh kayaknya ini Kita harus cari tau nih Kakaknya meninggalnya kenapa Jadi dibongkar juga Makamnya Jadi Terbukti Kalau memang Ada kekerasan disana Akhirnya Keluarga Dari korban Yang tadi kayaknya Udah rada-rada Sakit jiwa ya Gara-gara pesugihan itu Masuk ke kantor polisi Dan diadili disana Gak habis pikir ya Kasian banget Karena Ilmu-ilmu Yang tidak jelas Seperti itu Akhirnya harus Kehilangan Dua nyawa Yang tidak berdosa ya Pendengar Misteri Semoga kita dijauhkan lah Dari hal-hal yang Itu merugikan banget sih Kita cerita-cerita yuk Tentang salah satu Sekte Tapi Sektenya tuh Alirannya Elite Gitu ya Jadi Kayak jadi Sekte ini adalah Salah satu sekte elite Jadi kita Kita bisa story dulu ya Dari Si MC ini MC ini tuh Ditawarin lah Suatu hari Untuk Untuk Membawakan acara tersebut Si sekte elite ini Tadinya sih dia mikir-mikir ya Aduh ambil gak ya Tapi ternyata Tawarannya luar biasa Mahal banget Di bayarnya nih 10 juta Nah akhirnya Diambil lah acaranya nih Gitu ya Walaupun Dia juga gak tau Sebenernya ini acara apa Terus karena Bayarannya yang menggiurkan Akhirnya diambil 10 juta rupiah Akhirnya dia ngemsi nih Terus pada saat Dia ngemsi Terus kayak aneh gitu loh Ini tuh acara apa sih Gitu kok tiba-tiba Akhirnya Ada Kejanggalan Kejanggalan yang pertama Kalau Ini nanti ada ritual ya Katanya Ritualnya namanya Pesugihan Pesugihannya itu Tumbalnya Berondong Aduh Kok kayak makin Kok masih ada sih Gitu ya Kayak pesugihan Terus ada tumbalnya Tumbalnya tuh berondong ya Kalau berondong kan Di pikiran kita kan Kayak cowok Muda Ganteng Badannya Atletis Pokoknya yang idaman Tante-tante girang lah Gitu ya Dia mau Jadi tumbal Dia mau Dijadikan Tumbal pesugihan Entah tangan Entah ya Pokoknya apapun yang bisa Mengeluarkan darah Seset lah gitu ya Menggunakan mesinnya manual katanya Nah terus Abis itu Darahnya Darahnya berondong ini tuh Diminum Sama si pemuja Pemuja sekte ini Jadi semuanya tuh Minum darahnya Si berondong ini Tau gak Tujuannya untuk apa Katanya Kalau mereka Minum darah Si berondong ini Dia akan Terus muda Gitu Terus abis itu Kekayaannya tuh Gak akan Pernah Hilang gitu lah ya Kekayaannya abadi Terus Kecantikannya abadi Terus awet muda Itu agak Serem sih Dan kayak Aduh kayaknya gak Masuk akal juga nih Terus katanya Yang lebih mencengangkan lagi nih Pendengar misteri ya Sekte ini Dilakukannya ritualnya Tau gak dimana Bukan di daerah terpencil Bukan Di salah satu Daerah elit Di Jakarta Selatan Jadi Itu pasti semuanya tuh Kayak Harusnya sih Udah gak percaya ya Pesugihan-pesugihan Seperti ini Gitu Oke Yang lebih mencengangkannya lagi nih Pendengar misteri Ritual ini tuh Bukan sekali Dua kali Tiga kali Dilakukan Tapi sudah 16 kali Jadi kayak Udah berulang Dan mereka gak harus Capek-capek cari berondong sih Jadi berondong tadi ini Yang sudah dibayar Miliaran rupiah Ratusan juta rupiah Disimpen aja gitu Gue simpen Lo Hidup lo bahagia Tapi waktunya gue Pesugihan lo Gue seset ya Gitu loh Jadi kayak Darah lo korbanin ya Buat kita-kita Gitu Duh serem banget ya Ini sih Kayaknya Selama aku Menceritakan tentang Pesugihan ini Yang paling tidak Masuk akal Ada gak sih Cerita-cerita Pesugihan lain Yang kira-kira Teman-teman Pendengar misteri Mau bagikan Silahkan loh Tulis aja di kolom komentar ya Selamat menikmati